Halo teman-teman, selamat datang di channel Pintu Tutorial Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih tau kalian gimana sih caranya memindahkan search engine Yahoo ke Google Nah, biasanya pada kasus ini tuh banyak ya ketika kita buka Chrome tapi gak tau kenapa pindah ke search engine-nya Yahoo ataupun search save engine Nah, oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke tutorialnya cara memindahkan mesin pencarian Yahoo ke Google lagi Oke, langsung aja guys, nih kita buka tab baru misalkan ini kan Yahoo ya Nah, kita pergi ke titik 3 ini, pojok lalu kita pilih setting atau pengaturan dan setelah itu disini kita pilih aja menu search engine atau mesin pencarian Oke, nah disini kita bisa lihat ya search engine used in the address bar Nah, ini kita sedang menggunakan Yahoo Nah, ini kita pindahkan lagi aja ke Google ya Nah, biasanya si search engine ini gak tau kenapa misalkan kita udah lama gak pake seminggu ataupun kita emang sering pake ya Google Chrome-nya tapi dia biasanya tiba-tiba tuh pindah ke Yahoo terus disini kita bisa setting atau manage ya Nah, disini kan defaultnya kita pake Google ya atau pake Google Chrome search engine-nya Nah, kalau misalkan kalian udah kesel nih atau bencil lah biasanya muncul terus nih si Yahoo-nya kita bisa delete ya klik disini aja terus kita delete delete oke terus disini ada Bing ada DuckDuckGo dan ada Yandex Nah, kalau misalkan emang kalian butuh dari salah satu search engine ini kalian bisa pilih atau kalian bisa pindahin ya nah, kalau misalkan kalian emang udah gak butuh nih gak butuh banget lah udah benci gitu masih search engine yang kayak gini kalian bisa dilihat kayak tadi ya sama caranya ya terus kalau misalkan kalian mau pindahin search engine-nya atau mau ganti kalian bisa pindah ke Bing atau ya Yandex lah kita tinggal klik aja nah, otomatis search engine-nya bakal berubah ya teman-teman ya ini kita udah pake si Yandex kayak gitu sih caranya cukup mudah dan simple banget buat kalian yang bingung cara memindahkan search engine lagi dari Yahoo ke Google Chrome oke gitu aja untuk video kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial terima kasih selamat menikmati